Apakah kasus TOR? Bagaimana kasus orang yang memang mengalami posisi seperti ini ya? Misalnya di tempat, disini kita pertama yang pertama adalah amankan dulu, amankan korban. Setelah itu kita minta bantuan ke masyarakat atau lingkas tempat. Misalnya disitu ada orang yang bisa kita bantu, kita bantu, kemudian setelah. Bantuan ini dulu, setelah dia aman, sekarang kita risa respon dulu. Kita risa respon dulu, mbak-mbak gitu. Aman ya, sudah aman. Terus ini ada maspasnya ya. Jadi kita harus amankan, kemudian kita cek apakah masih ada nafas atau tidak. Yaitu kita mengecek kurang tadi di sini ya. Enggak, kita bisa respon dulu. Jadi lingkungannya aman, setelah itu bisa respon. Itu bagaimana caranya? Oh iya, untuk utama kita mengamankan dulu ya. Apakah lingkungannya aman atau tidak ya. Kita amankan misalnya di calon raya, nanti kita harus amankan ke pinggir. Setelah itu kita minta bantuan. Nah misalnya, respon dulu ya. Kita cek respon. Untuk respon ini sepenuhnya kita penuh bantuan ya. Enggak, responnya gini. Banyak mas-mas ya ya. Banyak dibanggil, dibanggil. Mas, 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 mas. Mas, mas, mas. Mas, mas, mas. Ternyata gak ada ini ya. Jadi perlu bantuan, kita menepon petugas dulu ya. 9-1-1. Sudah ya, setelah sudah. Terus kita sambil menunggu bantuan, kita cek dulu ya. Tadi kan sudah gak ada nafas. Kita cek kurang lagi dulu ya. Kita tadi. Ternyata nafasnya kecil gitu ya. Jadi kita lakukan. Tidak ada. 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 Tidak ada juga. Kemudian kita lakukan RCP ya. Sekarang kita buat bikin 32. Tantuk posisinya masih belum ini nih. Turis, turis. Minyak peninggah ini. Nah, ini. Ininya disini nih. Masih tengah. Jadi tumit tangannya itu Persis disini Jadi jangan Jangan disini Tapi tumit itu persis disini